Kita beralih ke Banjarnegara, pemirsa seorang siswa SMA kelas 11 di Banjarnegara berkreasi membuat manisan salak dijual secara online. Hasilnya pejualan dipakai untuk membeli paket data internet saat belajar daring di rumah. Satria Adipamungkas, seorang pelajar asal parakan canggah Banjarnegara ini, tak berhenti berkreasi saat pandemi. Satria memanfaatkan waktu luang selama belajar di rumah dengan membuat manisan salak. Tak hanya membuat, ia pun memasarkan manisan salak olahannya secara online. Hal ini ia lakukan untuk membantu orang tuanya saat wawah virus corona berlangsung. Kegiatan ini sudah dilakukannya sejak satu bulan lalu. Meskipun Satria mendapatkan subsidi kuota internet dari sekolah, namun hal tersebut tidak cukup untuk belajar daring. Sehingga ia mencari tambah dari hasil usaha. Hampir setiap hari, Satria mendapat pesanan manisan dari guru ataupun saudara sebagai oleh-oleh. Ia memilih olahan salak karena di wilayah Banjarnegara banyak sekali buah salak dan pengolahan salak pun terbilang mudah. Acaranya pertama itu ke tetangga. Setelah mendapatkan respon positif dari tetangga, saya coba lagi membangun rasa. Habis itu kemasan juga ditambahkan naik-naik juga. Setelah saya itu, saya pasaran ke guru, ke tetangga lain juga menerima pesanan. Dan pesanan yang paling jauh itu dari Cirovon, acara tunangan. Pengolahan salak dimulai dari mengupas kulit, mengiris, memasak, dan mencampur resep hingga mengemasnya menjadi kemasan yang menarik. Sembari mendogung manisan salak dimasak, Satria sesekali sambil mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Manisan yang ia buat dijual 10.000 rupiah per paknya. Dalam satu bulan, Satria mampu mengantongi hasil jeripayahnya hingga 900.000 rupiah. Dengan modal awal 20.000 rupiah. Meskipun terbilang baru membuat manisan salak, hasil olahannya sudah banyak diminati. Bahkan peminat manisan salak ini berasal dari luar daerah. Lihat potensi anak saya sendiri, saya mendukung 100%. Insya Allah, apapun yang anak saya lakukan, akan saya, istilah saya ikutilah, biar anak saya bisa lebih mati. Kalau untuk seharian enggak mas, biasanya kalau ada pesanan, baru dibikinkan. Biasanya kalau pesanan banyak ya, hati-hatinya sama ibunya itu ikut-ikut ke anak-anak. Dari Banjar Negara, Abad Zarotin, Metro TV